Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu lihat dan dilimpahkan banyak rejeki Kali ini kita membahas ya mengenai sitologi darah dan hematologi konfirmasi Yaitu pewarnaan sitokimia hematologi Pewarnaan kali ini yang kita bahas yaitu pewarnaan non spesifik esterase Yaitu alpanaptilbutirat dan alpanaptilasetat Jadi ada dua jenis pewarnaan non spesifik esterase Di channel ATLM Indonesia mari kita semak terlebih dahulu pewarnaan alpanaptilbutirat esterase Nah pulasan ini adalah pewarnaan yang juga bisa dengan cara non spesifik Ya alpanaptilasetat atau alpanaptilbutirat Jadi ada dua tergantung nanti penggunaan substratnya Dan penggunaan dari pengaturan PH nya dan tujuan spesifiknya kemana ya Jadi pengecatan disini non spesifik esterase ini digunakan untuk identifikasi sel monosid Tetapi tidak untuk granulosid atau iosinufil Jadi arahnya ke monosid Limposid matur yang tercat dengan karakteristik vokal dot legfateran ya Perbedaan alpanaptilbutirat dan alpanaptilasetat itu pada penggunaan substrat spesifiknya Dan juga pengaturan PH larutannya atau PH pengecatannya Kita mulai dengan alpanaptilbutirat esterase Prinsipnya lekosid esterase merupakan kelompok NG menghidrolisis asil atau kloroasil ester ya Dari alpanaptil atau naptol AS Nah untuk reaksi disini alpanaptol butirat Alpanaptol ya menjadi alpanaptol dan butirat Jadi alpanaptol dengan pas garnet itu warnanya coklat Nah untuk reagensia yang diperlukan ya teman-teman disini Yang pertama larutan fiksasi buffer formalin aseton Yang kedua larutan buffer Buffer phosphat Ya kan 100 mmol per liter PH 8 Jadi PH nya diinginkan 8 ya Untuk yang butirat ini Substratnya alpanaptilbutirat 100 mikroliter dalam 10 meter aseton Sementara untuk kopling reagensia menggunakan pas garnet GBC 15 mg Atau pas blue BB Jadi silahkan pilih salah satu Untuk counter stand Ini warna kontrasnya menggunakan aquas hematok silin Nah bagaimana caranya Nah ini caranya Lakukan fiksasi sediaan dengan formalin aseton selama 30 detik Bilas dengan air keran dan keringkan Kemudian tambahkan pas garnet GBC pada buffer Tambahkan 0,5 ml alpanaptilbutirat dalam larutan aseton Inkubasi 20-40 menit ya Cukup lama lebih dari setengah jaman Bilas dengan air keran Kemudian warnai dengan counter stand aquas hematok silin Selama 1-5 menit Ini sebagai pewarna tambahan atau kontrasnya saja ya Hematok silin Nah untuk interpretasi hasil Hasil reaksinya merupakan granular berwarna coklat Mayoritas disini monosid lebih dari 80% ya Tercat dengan warna kuat Yaitu positif Netropil, eosinopil, basopil, pelatenglet itu negatif Limposid B negatif Limposid T tidak tercat Pada bon moro ya Monosid dan makropak tercat dengan kuat Karena disini yang diingkat adalah monosid dan makropak Makropak turunan atau perubahan monosid di jaringan Alpanaptil mutirat lebih spesifik untuk identifikasi komponen monosid Dalam AML daripada alpanaptil asetat Nah oleh sebab itu nanti kita bahas alpanaptil asetat Nah untuk hasil pewarnaannya ya Teman-teman bisa melihat disini monosidik esterase stain Terlihat ya warnanya kuat Mewarnai dengan warna coklat ya Pada sitoplasma dari sel-sel seri monosid ya Nah dia tampak berwarna coklat Nah kita pindah ya ke alpanaptil asetat esterase Nah disini regensia yang diperlukan Yaitu larutan fiksasi buffer formalin aseton Kemudian larutan buffer Buffer fosfat 66 mmol per liter pH-nya 6,3 Tadi 8,0 ini 6,3 Jadi ini pH-nya agak asam atau asam ya Sementara tadi alkali Substratnya alpanaptil asetat 100 mikroliter dalam 5 ml ethylin monomethyl ether Jadi dia disini cenderung ke asam lemah nanti reaksinya Yang tadi alkali lemah Kopling reagennya disini Paranosa alenilin Kemudian untuk counter stainnya Sama menggunakan akus hematoksilin Nah untuk cara pewarnaannya Yaitu pertama Lakukan fiksasi sediaan dengan formalin aseton selama 30 detik Bilas dengan air keran dan keringkan Celupkan selet dalam medium reagen kopling Inkubasi selama 30-60 menit Bilas dengan air keran, keringkan Kemudian warnai dengan counter stain Aqueous hematoksilin selama 2-5 menit Sebagai warna background atau warna kontras saja ya Si hematoksilin Sementara ya untuk interpretasi hasilnya Kira-kira seperti ini ya Hasil reaksi warna merah atau coklat merata Monosid normal dan leukemik tercat kuat Jadi keduanya ini tercat kuat ya Sementara granulosid normalnya negatif Kemudian myelodisplasia atau AML positif juga Megakaryoblast leukemik positif juga Limposid Limposid Positif dot like Dia berupa dot saja titik Sementara leukemia eritoblast juga Positif Jadi untuk hasilnya Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini Jadi granula dalam sitoplasma itu Nanti akan berwarna coklat merah Jelas ya Kemudian lagi lihat pada panah ya Warna kuning hasil positif itu Tercat dengan kuat Warnanya coklat merah atau merah Atau coklat Jadi mirip-mirip warnanya merah atau coklat Jadi kombinasi merah coklat Oke itu saja teman-teman Mengenai pewarnaan non-specifik esterase Dari alpanaptil Butirat atau asetat Pada pewarnaan kali ini Semoga memberi manfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya Ahmad Lepamit Bye 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 Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya